Ada-ada, Elma, saya selaku petua, Elma Tepukat Pemintaan saya, yang mau sampaikan berkaitan dengan masalah akunomi khusus. Akunomi khusus itu berlaik pada tahun 2000, di mana tidak kena ada desakan atau permintaan dari masyarakat Papua. Kemudian juga pada tahun 1999, itu tim 100, pernah ketemu Presiden B.J. Habibie pada saat itu. Tim 100 yang diimpin oleh Bapak Cais Loe, Pak Marung, yang dimana diminta untuk kemerdekaan, minta kedaulatan yang pernah direbut oleh negara Indonesia, pada tahun 1961. Dan atas desakan-desakan dari masyarakat hingga Papua, dan sehingga dan lainnya otomomi itu. Selama 21 tahun. 21 tahun. Dan kami ketahui bersama, bahwa selama 21 tahun, dan lainnya begitu besar mereka turunkan untuk Papua. tapi kami tidak tahu berpaka dana besar itu yang menikmati siapa. Apakah masyarakat di sebuah Papua, di sebuah Papua, ataukah itu hanya dimenikmati oleh para penjara, oleh jenis politik yang ada di Papua. Dan ini, ini ruang-ruang yang ditawarkan oleh negara. Mereka begitu lepas dana yang cukup besar, tapi turunnya masih dipegang oleh pusat. Turunnya masih dipegang oleh pusat. Jadi berupa proyek, proyek nasional, maupun lokal, mereka pasang, negara Indonesia ini mereka pasang, mereka punya orang, bagaimana supaya perputaran uang itu, tidak berkembang, mereka tarik lagi kembang ke sekarang. Itu yang ada selama ini. Sehingga masyarakat Papua itu, kita menderita di atas menderita. Dengan pengalaman itu, kami sebalai, Kedua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Tanjaya, kami menolak, kami menolak, ketenungi jilid kita. Atas nama masyarakat Kabupaten Tanjaya, atas nama lelur, Kabupaten Tanjaya, atas nama tanah, masyarakat Kabupaten Tanjaya, kami, TKS Pol. Dengan olasan bawah, nanti kalau otonomi khusus itu diperpanjang, sehingga, manusia Papua yang ada, orang-orang siapa Papua yang ada, dari kesisir pantai maupun gunung, itu akan dimusupkan oleh negara Republik Indonesia. Itu yang ada. Sampai kapanpun, dimanapun, negara Indonesia tidak akan mampu membangun Papua, yaitu membangun daerahnya dan manusianya. Sampaikan kapanpun. Dan sehingga dengan tegas, kami menolak, dengan tegas, sekali lagi, kami sampaikan, kami menolak otonomi khusus. Otonomi khusus itu untuk siapa? Apabila kalau selama 21 tahun, otonomi khusus itu berhasil. Apabila, kalau satu keluarga orang Papua, dari 1,8 juta penyelidup itu, satu kakak dia dapat 30 juta, sampai 40 juta, per kakak. Nah, itu baru bisa menyatakan otonomi itu berhasil. Tapi kenyataannya sampai saat ini dulu. Apalagi kami, Incanja ini, daerah yang baru, sulit untuk dijangkau, transportasi laut, udara, darat. Apalagi yang kota-kota yang maju saja, masyarakat yang tinggal di kota-kota besar saja, tidak menikmati danis. Apalagi kita, masyarakat demikian ini, di Kabupaten Incanja. dan sehingga, dengan tegas sekali lagi, tadi saya sudah berulang kali, kami tolak, tapi di sini, atas nama masyarakat Incanja, kami tegas tolak. Terima kasih.